Saya ikut FLS 2N, Festival Lomba Seni Siswa Nasional Dan saya puji tuannya mendapat juara 1 dalam bidang desain poster Juara 1 tingkat kota Jakarta Barat, wilayah 2 Oh wilayah 2, oke Kan dibagi 2 tuh ya, Jakarta Barat 1 sama 2 ya Jadi tema posternya itu poster sebagai pencegah gangguan mental kepada remaja Oke Jadi kayak buat encourage kesehatan mental gitu Jadi disitu aku ngambil tema tentang people pleaser Lepaskan dirimu dari belenggu Jangan jadi people pleaser ya Iya betul Kita harus berani untuk bersuara Iya betul Kita harus berani untuk mengatakan tidak pada sesuatu Jangan karena gak enakan ya kan Terus atau karena takut nanti hatinya sakit Jadinya kita menyakiti diri kita sendiri Iya 100 buat Kak Jevan bener banget sih Halo sobat YBHK Kembali lagi di podcast sukses bersama YBHK Dengan host Jevan Natanio disini Tepuk tangan dulu Yeay Kita bersyukur kepada Tuhan Yang Maha Esa Karena hari ini sangat cerah sekali Saya bangun jam 6 pagi Dimulai dengan doa bersyukur kepada Tuhan Dan diawali dengan podcast sukses bersama YBHK Dan di sebelah aku ada siswa yang katanya Juara ikut serta di festival Lomba Seni Siswa Nasional Ini dia Siapa namanya? Tracy Oke aku mau perkenalin diri dulu ya Oke Halo semuanya Nama aku Tracy Gabriela Donda Sitorus Seperti yang Kak Jevan bilang tadi Saya ikut FLS 2N Festival Lomba Seni Siswa Nasional Dan saya Puji Tuhannya mendapat juara 1 Dalam bidang desain poster Wow Luar biasa banget ya Tapi tunggu ya Tau gak Ada satu hal yang aku Ingat dari omongan kamu tadi ya Barusan Apa tuh Kak? Bahwa kamu orang Batak Iya beneran Apa tadi borunya? Sitorus Sitorus Horas Horas Adong do hepeng? Nangan dong Nangan Jadi adong do hepeng tuh Ada duit gak? Dia bilang gak ada Wah Orang Batak ternyata ya Alah kita dong ya Aku Pak Pahan Iya Aku Pak Pahan Mama aku tampu bolon Jadi aku Batak asli Bapak tua aku tampu bolon Bapak tua apa? Bapak tua iya Oke Mama kamu? Mama aku Huta Galung Oh Huta Galung Eh teman-teman Nia Aku tuh seumur hidup Jarang banget ketemu orang yang bener-bener Batak Yang Bapaknya Batak Dan Bapaknya juga Batak Saya rata-rata semuanya udah pada mix kan Iya gak sih? Entah dari apa Misalnya Minang Atau Apa Dan bahkan banyak juga yang bule Oh iya Iya kan? Jadi kita harus bersyukur bahwa Kita jadi orang Batak yang asli Iya Betul-betul Mantap-mantap Jadi Disini aku pengen ajak kamu ngobrol ya Karena kayaknya kita gak pernah ngobrol Iya Dan teman-teman Yang sedang nonton podcast Sukses Bersama IBHK Seperti yang kalian tau Aku disini tuh Dari SD Dari TK ya Dan ternyata Kamu juga dari TK kan? Iya aku juga veteran Tarsi Gimana kamu? Sekolah di Tarsi ya enjoy gak? Dari TK? Enjoy sih Enjoy banget ya? Iya terus juga rumah deket kan jadi ya Gak perlu Katanya rumah kamu di sebelah Tarsi ya? Udah tarsisian banget ya? Tarsisian banget Tarsisian banget Gimana perasaan kamu hari ini Tresy? Apakah bahagia? Sedih? Ya Seneng sih Bisa ikutan podcast juga Walau gak gugup sekarang Pertama kali ya? Iya baru pertama kali Ini aku udah ke yang Seribu satu kali lah ya podcast Gak banyak banget Jadi Memang ini udah kayak makanan aku sehari-hari gitu loh Jadi Jangan heran aja Kalau misalnya aku ngomong terus ya Iya Emang podcast Oke Tresy aku seneng banget Kamu ada disini First of all Aku pengen tau dong Gimana Kamu Akhirnya Bisa Ngegambar Itu dulu Ngegambar oke Pokoknya aku Dimulai dari TK Jadi itu Sama kakak sepupu aku tuh kayak Pertama dikenalin Mangga Pada tau kan Mangga apa Oh Mangga Yang bubuahan Enggak gitu kak Oh bilang itu Mangga Itu Mangga Iya Mangga Tapi emang sih kalau Oke Jadi kan Mangga itu Komik Jepang Tapi Kalau aku denger Dari orang Jepang yang langsung tuh Bacanya Mangga Jadi Kayak Emang keringannya kayak Mangga di kita Kayak buah ya Oke lanjut lanjut Oke oke Jadi aku kayak dikenalin tuh Mangga sama kakak sepupu aku Ya sama Anime juga gitu loh ya Jadi ya Kayaknya ya Kamu hime-hime Anime Hime-hime Sumpah ya Aku tuh dari dulu Gak pernah suka sama anime Kenapa Gak tau kenapa Enggak kayak Mungkin kalau Naruto kamu tau kan Naruto aku suka Doraemon Termasuk ke anime Termasuk sih Termasuk Itu aku suka Tapi kalau yang lain-lain Kayak gak masuk dalam Pikiran aku aja gitu Maksudnya Enggak Apa yang mereka Kasih Itu animasinya Enggak Enggak aku suka Ngerti gak Oh iya Kamu udah gak temen kayak gitu Temen Kalau Yang gak suka Yang gak suka anime Kayaknya aku belum tau deh Ada yang bener-bener gak suka anime Masa sih Ya sebenarnya Kayaknya Casual enjoyer aja gitu loh Oke Terus jadi kenapa kamu bisa suka anime Ya karena emang dikenalin sama kakak sepupu aku itu Jadi ya waktu itu kakak sepupu aku juga kan bisa gambar ya Oke Jadi keluarga aku banyak yang bisa gambar lah Terus ya kayak diajarin tuh waktu TK Jadi kalau caranya gambar-gambar gitu Terus aku Akhirnya belajar sendiri Sampai SD belajar sendiri Dan Ya enaknya gara-gara gambar ini Akhirnya aku punya temen Oh gitu Akhirnya punya temen Iya Jadi gara-gara anime jadi punya temen Iya betul Kayaknya bisa dibilang gitu sih Oke Jadi siapa temen kamu Siapa temen kamu Temen pertama kamu Karena anime ini siapa Sebut nama boleh Gak apa-apa Sebut nama aja Makasih Vivian yang mau kenalan sama aku Vivian ya namanya ya Iya Dia sekolah di Sekolah di Sematasisis 2 juga Veteran juga Oh Semutanya veteran ya Iya veteran Ini veteran juga Bagus-bagus Juang tahun berapa Tahun berapa ya Seangkatan sama aku Oh seangkatan sama kamu ya Wah keren-keren Jadi Kamu temenan sama dia Karena anime Dan sampai sekarang Bisa tersekolah juga Tersi 2 Betul Gokil Gokil banget Jadi tapi dia kenapa Nggak ikut festival yang kamu ikutin ini Ya karena Dia sih kayak casual enjoy aja Jadi mungkin Oh dia nggak mau ikut lombanya Iya Dia bilang dia kurang bisa gambar sih Jadi ya Tapi dia masih belajar kok sekarang Oh dia masih belajar Berarti ada kepinginan dia juga Kayak kamu ya Oke Oh bukan kepinginan juga sih Gimana ya bilangnya ya Kayaknya tergantung diri masing-masing Kalau ada kepinginan atau nggak Sebenarnya aku kurang tau sih Oke Tapi dia basically bisa gambar Dan dia mau coba untuk belajar itu ya Iya dia mau coba belajar gambar Oke Jadi dari TK teman-teman semua Dia udah Belajar Ngegambar Dan sampai sekarang Makanya bisa juara satu Festival Lomba seni siswa nasional Puji Tuhan Nasional kan? Untuk saat ini kayak Apa ya Kayak penyisian-penyisian dulu Jadi ini aku Masih juara satu Jadi nanti bakal berlanjut lagi? Iya bakal berlanjut lagi Oke Oke Aku lebih tepatnya Masih juara satu Tingkat kota Jakarta Barat Wilayah dua Oh wilayah dua Kan dibagi dua tuh ya Jakarta Barat satu sama dua ya Ini kamu yang dua ya Terus Terus kata Kata guru pembimbing aku Katanya aku udah langsung Maju ke provinsi nanti Oh maju ke provinsi Iya jadi nanti aku Tanding lagi di provinsi Oke Sedekai gitu ya Iya Abis itu langsung baru senasional Kalau aku liat dari Apa panduan bukunya Eh panduan FLS 2N nya itu Katanya Ada semifinal nasional dulu Oh semifinal Itu berarti berapa orang Kalau semifinal lo Bukannya empat ya Kalau itu aku kurang tau Aku kurang tau sih Oke 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 Berarti bakal ada semifinal dulu baru Finalnya babak paling terakhir Jadi kayaknya ada empat babak deh Kota Dan akan dilaksanakan Deket-deket ini juga Iya Kalau provinsi deket-deket ini kok Mei sampai Juni gitu Tapi aku belum tau pasti tanggal berapa Oke 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 Nah oke ya Ini Keren banget ya Karena sebelumnya Teman-teman aku Angkatan aku gak ada yang kayak gini nih Kayak gimana tuh Maksudnya juara sampai Sejakarta Barat Habis itu udah mau naik provinsi lagi nih Kamu aset untuk Tarsi dulu nih Mantap mantap Lanjutkan Tapi Kamu ngegambar ini Yang juara kan aku liat tuh Di postingannya YBHK ya Kita Coba buka aja ya teman-teman ya Ini kita buka dulu Postingannya Aplikasi Eh aplikasi Ya aplikasi Instagram Kita buka Di Instagramnya YBHK Official Coba kalian buka ya Ini kalian bisa liat disini Ini udah postingannya Nah ini nih Tuh Keliatan gak? Oh keliatan Keliatan tuh Ini posternya dia ya Ini kalau aku liat Ini posternya Udah kayak Anime-anime Yang Memang udah untuk komersil Serius Emang untuk Udah komersil Dan udah pasti Apa namanya Bisa untuk Diperjual belikan lah Dan ini keren banget Kamu motivasi dari mana ini? Bisa bikin kayak gini Motivasi kayak gimana tuh? Temanya ini kan Ini belenggu Lepaskan dirimu dari belenggu Oh oke Jadi untuk temanya itu Sehingga aku ya Dari sananya Dari pihak FLS 2an ini Jadi tema posternya itu Poster sebagai Pencegah Gangguan mental Kepada remaja Oke Jadi kayak buat Encourage kesehatan mental gitu Nah ini kan temanya Lepaskan dirimu Dari belenggu Terus aku liat juga disini Ada tulisan Teman-teman Kamu bisa liat sendiri Ini ada Gue gak mau tau He sini kamu Suruh dia aja Awas aja kamu Tolong dong Nah ini maksudnya apa nih Tracy Oke jadi Kan temanya kan Yang kayak udah aku sebutin tadi Poster sebagai Pencegah gangguan mental Terhadap remaja Oke Jadi disitu Aku ngambil tema Tentang people pleaser People pleaser Iya Oke Udah pada tau belum People pleaser itu apaan Orang mohon-mohon Enggak gitu juga sih Oh gitu juga Oke Aku jelasin sedikit ya People pleaser menurut Pemahaman aku sendiri Jadi tuh People pleaser ini tuh Kayak orang-orang Yang mau ngepenuhin Ekspektasi orang lain gitu loh Pengen nyenengin orang lain Padahal Dia nya sendiri Gak tau dia Bisa mampu gak ngelakuin itu Oke Jadi oke Pertama mulai dari gimana dulu ya Jadi tunggu dulu Konsepnya adalah Dia pengen nyenengin orang Hmm Tapi dia gak tau cara nyenengin diri dia sendiri Iya Kurang lebih kayak gitu juga Jadi kayak dia butuh validasi gitu ya Iya butuh validasi Bener Maksud kayak gitu Oke Tapi aku ngangkatnya pertama Dari orang yang gak enakan gitu loh Oh dari orang yang gak enakan Yang kayak apa-apa selalu iya Iya gitu loh Oh iya Banyak banget Makanya minta validasi kayak tadi Iya iya Termasung saya Iya iya aja Iya ma Iya Ini iya 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 Terus Hmm Terus gimana ya Coba aku liat Boleh Gak apa-apa sambil diliat juga ya Aku setelah kalian baca Ini ya Konsep singkat Dari poster yang aku tulis ya teman-teman Soalnya teman-teman Kalau bisa bikin poster kayak gini Itu pastinya Harus ada meaningnya Harus ada artinya Iya betul banget Sehingga Bisa memberikan Poster Yang meaningful ya Iya yang meaningful Jadi gak cuman asal Ada gambar ini Ada tulisan ini Tapi semua itu ada artinya Boleh presidi baca Oke ini konsep Singkat aku ya teman-teman Oke Lepaskan dirimu dari belenggu Ini adalah judul utama Dari poster ke karya saya Poster ini menceritakan Seorang people pleaser Apa itu people pleaser Menurut internet People pleaser atau pleaser Adalah istilah Untuk seseorang Yang selalu berusaha Menyenangkan Atau memenuhi Ekspektasi orang lain Nah Kayak yang aku bilang tadi Oke Salah satu faktor Kenapa seseorang Bisa menjadi people pleaser Adalah rasa gak enakan Perasaan inilah Yang banyak dialami Remaja sekarang Ya gak enakan gitu Kayak susah buat nolak Pemintaan orang lain Oke Oke Udah susah untuk nolak itu Orang lain malah Kasih tekanan ke si pleaser Kan ekspektasinya gede ya Karena Apa sih Selalu Dimanfaat Dimanfaatin oke Oke Karena rasa gak enakan ini Orang-orang malah Semenang-menang kan Semenang-menang Memanfaatkan si pleaser Ya apa gak Stress nih si pleaser ini Ya udah pasti dong Dan ini sangat Berpengaruh pada Kesehatan mental Oke Dan karena itulah Saya disini Memilih topik people pleaser Untuk dituangkan Dalam bentuk poster Dalam bentuk poster Iya Ini empat agak utama Dari konsep singkat aku sih Oh jadi Sebenernya poster ini Adalah ungkapan kamu Betul Ya ungkapan rasa kamu Tapi dituang Dalam bentuk Poster Poster Iya betul banget Bukan secara verbal ya Luar biasa banget ya Memang Aku yakin Setiap manusia itu Punya caranya Masing-masing Untuk menyampaikan sesuatu Ya Contohnya Misalnya aku deh Aku kan Kita sama ya Kita kan di Bagian seni juga Oh iya Bedanya kan aku di film Aku menuangkan rasa aku Di sebuah Pengungkapan rasa Yang dinamakan acting Makanya itu Ditunjukkan di film Nah kalau kamu di poster Berarti Apapun yang kamu mau Dan Apapun yang mau Kamu sampaikan Itu bisa banget Dituang di poster Iya Nah Untuk nextnya Ketingkat provinsi Itu kira-kira Boleh gak Kalau misalnya Kamu spill sedikit Apa nih yang mau Kamu buat Kalau Untuk provinsi ya Sebenarnya aku Gak tau pasti Soalnya belum Indikasi pengumuman Oh memang ada Temanya sendiri Atau bisa Kita bikin sendiri Maksudnya kayak Gimana tuh Bentar gak Kalau Nanti buat provinsi Aku gak tau Temanya bakal berubah Atau gimana gitu loh Pokoknya belum ada Kepastian yang jelas Soal provinsi ini Yes Oke Belum ada Kepastian yang jelas ya Berarti Nunggu kabar dulu ya Iya Tunggu kabar dulu Kalau misalnya yang kayak ini Yang udah kamu buat Itu peraturannya Awalnya gimana Peraturan awalnya Maksudnya mereka kasih tema Atau gak Oh iya mereka kasih tema Mereka kasih tema Iya yang tadi aku bilang Poster sebagai penjaga Gangguan mentor remaja Oke Nice Terus disini juga ada Ada orang Ada wanita Lagi nangis Terus ada Kayak apa nih ya Ini pala-pala orang ya Iya itu kayak Silhouette gitu Oke ini Ada sih Di deskripsi singkatnya ini Di konsep singkatnya Oke saya Bacakan lagi ya teman-teman Oke Dalam poster Saya menggambarkan Seorang gadis remaja Yang terlilih tali-tali Tali itu adalah Tali boneka marionet Atau puppet string Oke Tidak lupa dengan Tangan sang dalang Yang sedang memainkan boneka Sederhananya Saya mengilustrasikan Seorang gadis yang menjadi boneka Bagi lingkungannya Jadi boneka ini tuh ya Si people pleaser ini Si people pleaser itu ya Iya Oke nah Terus ini aku penasaran nih Ini kenapa ada mata-mata juga nih Oh Entah kalau soal mata Matanya itu artinya apa? Ada disini Saya gambarkan mata-mata Seperti sedang mengawasi gadis Sebagai perasaan tertekan Kan kalau misalkan Apa sih Orang yang jahat ini Yang kayak ngemanfaatin orang lain Gitu kan Biasanya kayak udah pasang mata gitu loh Sama si dia Gitu loh si people pleaser ini Oke 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 Jadi Banyak orang ya Yang memperhatikan itu ya Iya Oke nice nice Banyak orang memperhatikan dia Tapi ya buat tujuan yang buruk gitu loh Oke Wah Sangat meaningful sekali ya teman-teman ya Luar biasa banget Lepaskan dirimu dari belembu Jadi Dari poster ini Teman-teman Aku sih nangkepnya Jangan jadi people pleaser ya Iya betul Kita harus Berani Untuk bersuara Iya betul Kita harus berani Untuk mengatakan Tidak pada sesuatu Jangan karena Gak enakan Ya kan Terus atau karena Takut nanti hatinya sakit Jadinya kita Menyakiti diri kita sendiri Iya 100 buat Kak Jevan Bener banget sih Iya itu Soalnya relate Relate banget Relate banget Sama aku juga Aku juga Dulu Mungkin Yang gak Aku aja sih Mungkin teman-teman yang lain Kalian juga pasti Ngerasain Kalau misalnya Menolak Ajakan Atau apapun Itu dari orang Pasti Ada rasa gak enaknya Iya Tapi lama-kelamaan Teman-teman Kalau misalnya Kalian mengatakan Tidak Tapi pada hal-hal Yang tidak Tidak tepat Atau tidak baik Gitu ya Itu malah Menjadi kebiasaan yang baik Jadi karena Jadi kebiasaan kan Jadi kebiasaan Karena Mengatakan hal tidak Untuk Yang tidak baik Untuk diri kita sendiri Iya Nah Pertanyaannya Apa tuh Tracy Iya Jawab Iya Iya Kamu People pleaser atau gak Poji Tuhannya sih Enggak Tapi maksudnya Kalau untuk Apa Memang masih ada rasa Gak enakan Buat nolak orang lain Tapi Ya aku masih bisa Berkata tidak Kalau aku memang Tau aku gak mampu Buat nyenengin orang lain Gitu loh Oh Jadi kamu Masih bisa Untuk mengatakan tidak Iya Oke Nice Itu harus dipertahankan ya Tracy ya Iya Jangan sampai Itu merusak diri kamu Betul banget Karena memaksakan Apa yang orang mau Oke Oke Tracy Pertanyaan terakhir Apa tuh Karena kamu kan nih Di dunia seni Sudah Aku liat Sudah Ada bibit-bibitnya lah Ya Jadi harus kamu Terus ini Kan Udah aku wajarin tadi Gambarnya ya Apa tuh Gak ada Ya Gak ada Pokoknya kamu semangat terus Selakan kamu udah Dari TK ya kan Ngegambar Semoga nanti ke depannya Bisa Gambarnya lebih keren lagi Ya kan Semua orang-orang Semua orang-orang makin suka Dan yang terpenting adalah Bisa sukses karena karya kamu ya Iya Cita-cita aku banget sih Kedepannya Kamu akan menjadi Apa Yang ada di pikiran kamu Apa ya Sederhananya sih Aku tuh pengennya Jadi ilustrator loh kak Ilustrator maksudnya Ya bikin gambar-gambar kayak gitu Buat apa kak Misalnya buat buku Buat game Atau segala macem Gambar ya Iya Oke Dan banyak juga rata-rata Gambar-gambar yang kayak NFT Itu juga termasuk Ilustrator juga gak sih Kalau NFT aku Kurang paham sih Oke 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 Tapi Ya masih dalam satu bidang ya Seni ya Ya mungkin bisa dibilang gitu Dalam bentuk apa lagi nih kan Sekarang poster Apa lagi nanti yang ke depannya Bakal kamu Kepikiran untuk buat Yang kepikiran Ya paling Ilustrasi gak sih Tapi maksudnya Di dalam poster ini juga ya Udah ada ilustrasi Di cerita kayaknya Biasanya di film-film juga banyak kan Ilustrasi kayak gitu kan Yang gambar-gambar gitu Ya mungkin tergantung Kalau animasi mungkin bisa Animasi ya Jadi apa yang Pengen kamu buat Apa ya Kalau ini aku masih Jujur aku masih kurang Tahu pasti Mau bikin apa selain yang Apa Ilustrasi tadi Ilustrasi tadi ya Oke Tapi berarti sejauh ini Poster aja terus ya Mau dibanyak-banyakin gitu ya Iya mungkin seperti itu Oke Tracey Tracey kamu Kalau misalnya Ngegambar Secara digital itu pake apa Aku pake aplikasi Apa Buat gambar digital sih Khusus Kalo aku pakenya Clip Studio Paint Clip Studio Paint Iya Itu ya aplikasinya Emang cukup populer sih Buat dipake Oke Kamu berarti pake tape gitu ya Iya betul Tapi Lebih tepatnya pen tablet sih Jadi kayak ada laptop Terus dihubungin Pencil gitu ya Iya Oke Oke Nah Aku tadi Baru tau juga Yang 40% 60% Maksudnya gimana itu Oke Jadi Kan kalau Penilaian poster ini Kan Pasti ada kriterianya juga Terus aku Liat tuh Di modulnya gitu Modulnya FLS 2 ini Kalo Ternyata Penilaian untuk gagasan tuh Lebih besar daripada visualnya Jadi maksudnya Yang gagasannya harus lebih besar ya Iya Gagasannya Kalo di modulnya itu 60% Terus visualnya 40% Jadi Ya maksudnya visual tuh Yang gambarnya kita sendiri ya Oke Bagaimana kita mau Visualisasikannya Nah tapi Karena gagasannya Itu yang lebih besar Jadi Ya aku juga harus mikir lagi Kayak gimana Biar bisa Apa Pesan dari poster aku Nyampe ke audiens Oke Berarti tadi 60% nya itu Gagasannya Iya 40% 40% visualnya Aspek yang dinilai Gagasan Bobotnya 60% Kalo gagasan ini Cakupnya Originalitas Maksudnya Mengandung kebaruan Tidak meniru Habis itu relevansi Kesesuaian Dalam tema Terus C kreativitas Unik dan tidak Unik Oke Jadi temen-temen disini Kalo misalnya Lomba ya Ini ada kriteria Penilaiannya juga Ini ada aspek-aspek Yang dinilai nih Pokoknya gagasan 60% Keterampilan itu 40% Ya gak boleh Niru Harus sesuai dengan Tema Harus unik Terus Dari visualisasi Gambar Huruf Warna Dan komposisinya Itu diperhatiin Terus juga Penguasaan teknik Visualisasi Menggunakan Corel Draw Atau Illustrator Atau Photoshop Terus juga Penampilan karya Secara Comprehensive Pokoknya memang disini Ada kriterianya ya Berarti gak sembarangan Bikin sebuah karya itu ya Betul Nice Tapi kayaknya Kalo aplikasi Bisa berbagai macem deh Soalnya kemarin aku juga Pake canvas dikit Buat tulisannya Gitu loh Oh itu gak apa-apa Gak masalah Gak masalah sih Soalnya Di modulnya juga Dibolahin Pake canvas Itu bikinnya berapa lama? Berapa hari? Berapa hari? Seharian sih Seharian? Dari pagi Hampir tengah malam Tapi itu gak berhenti? Ya non-stop Moga malu Senyus? Iya Oh kenapa gak kayak Misalnya hari ini Disicil besok-besok-besok gitu Justu katanya gak boleh Disicil kak Oh gak boleh? Iya Karena? Karena Aku kurang tau sih Kenapa gak boleh disicil Pokoknya sebenarnya Harus dibuat dalam satu waktu Kan aku maksudnya Aku kan mikirnya Mungkin dalam satu waktu itu 24 jam ya Sehari gitu Jadi ya Ya untungnya Pujutan bisa selesai Makan dong Istirahat dulu kan Juga kan Kayaknya sih gak Oh gak istirahat? Iya soalnya Puji tuannya kemarin Aku bisa kuat gitu loh Sampai malam gitu Aduh aku pusing nih Aku yang pusing nih Padahal bukan aku yang gambar Aduh Keren banget nih Memang Tracy ya Iya Wah gokil gokil Terus kan Tracy? Mantap Semakin keren gambar-gambarnya ya Iya Semangat terus Maju ke provinsi Iya amin Semoga aku bisa lulus provinsi Terus lulus nasional Terus Internasional Boleh Semoga tercapai Jadi ilustrator Amin Mantap Terus dulu dong Terus dong Satu lagi dong Oke Teman-teman podcast sukses bersama YBHK Terima kasih banyak sudah nonton Episode kita hari ini Bersama Tracy Sembiring Waduh Iya kan? Si Taurus Oh iya si Taurus Sama Tracy Si Taurus Terima kasih teman-teman semua Kita berharap Pokoknya apapun yang kalian lakukan Semoga berhasil juga Dan untuk Tracy Semangat terus ya Iya makasih Lanjutkan perjuanganmu Teman-teman Kalau bisanya ada Saran Mau podcast sama siapa lagi Kalian bisa langsung komen aja di bawah Jangan lupa untuk like Comment and share video ini Sebanyak-banyaknya Oke See you guys in the next video Bye-bye Bye Makasih buat waktunya Sub indo by broth3rmax Sub indo by broth3rmax Sub indo by broth3rmax